selamat datang di mata pelajaran SBDP hari ini kita akan membuat lempung terigu nah apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya yuk kita sebas malah dulu bismillahirrohmanirrohim oke kita mulai ya apa saja sih bahan-bahannya yang pertama kita butuh ya kita butuh tepung terigu tepung terigunya sebanyak 14 sendok nah atau kalau punya cup untuk beras sebanyak 2 cup kemudian kita butuh air airnya agak hangat ya airnya tidak perlu penuh-penuh cukup 3 per 4 gelas kemudian kita juga membutuhkan garam garam sebanyak 7 sendok makan kemudian pewarna makanan secukupnya dan 2 sendok makan minyak goreng setelah teman-teman mengetahui bahan-bahannya yuk ikuti langkah pembuatannya yang pertama yang pertama masukkan kita mesendok dulu ya masukkan garam ke dalam air hangat sebanyak 7 sendok makan yuk kita hitung sama-sama 1 2 3 4 5 6 7 kita aduk-aduk ya oke diaduk-aduk setelah larut kita masukkan sedikit demi sedikit ke dalam tepung terigu dengan sendok boleh sedikit demi sedikit atau gak langsung dituang boleh dengan sendok kita tuang dengan sendok ya pelan-pelan nah teman-teman setelah semua bahan tadi yang terakhir kita masukkan pewarna makanannya secukupnya saja ya selamat menikmati teman-teman kecil jika lempung terigu buatan teman-teman kecil terlalu lembek silakan tambahkan tepung terigu kembali agar adonannya kalis kedua jika teman-teman kecil ingin mendapatkan warna lempung terigu yang lebih pekat tambahkan kembali pewarna makanannya ya selamat mencoba dan terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh